Cuplikan episode sebelumnya karena Xiaoye mau mencoba menculik wanita yang sangat mirip dengan Ling'er bernama Ciancian dari Feisoo. Dibantu Di Su yang kebetulan ada di sana, Feisoo mencoba untuk membunuh Xiaoye tapi di saat-saat terakhir. Dia memberikan sebuah fakta mengejutkan kalau ternyata pembunuh ayah Feisoo selama ini adalah kakaknya sendiri bernama Yun Feisan. Halo good people, gimana kabarnya Kumaha Damang? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Di video kita kali ini akan kembali melanjutkan serial Dong Hua, Wan Yu Feng Sen. Masih bercerita tentang Yun Feisoo yang dirasuki jiwa naga hitam mencoba untuk membalas dendam kematian ayahnya beberapa tahun yang lalu. Oke kita langsung aja merekap alur ceritanya. Check it out. Melanjutkan episode sebelumnya, mengetahui fakta kalau pembunuh ayahnya adalah kakaknya sendiri. Feisoo tentu aja sedikit kaget meminta Xiaoye untuk pikir dengan hati-hati setiap perkataan yang akan dia keluarkan. Yun Feisan adalah kakaknya Feisoo, pembunuh ayahnya sendiri. Feisoo bertanya apakah Xiaoye melihat sendiri kejadiannya. Xiaoye gak lihat tapi dia mendengarkan percakapan Tuan Suci tujuh tahun yang lalu. Disana ada Yun Feisan membawakan nadi naga untuk Tuan Suci sebagai syarat kalau dia bergabung dengan penjaga naga emas. Mengetahui fakta sebenarnya, tentu saja Feisoo sedikit kaget. Tiba-tiba Xiaoye menyerang Feisoo tapi untungnya bisa ditahan dengan mudah. Bahkan Feisoo menyerang balik Xiaoye dengan kekuatan jiwa miliknya. Hari ini Feisoo menghancurkan basis kultipasi Xiaoye sebagai pengampunan nyawanya. Tapi jika Xiaoye berbohong maka Feisoo gak akan segan-segan lagi untuk memusnahkan keluarga Xiaoye dari kota Qianlong. Feisoo bertekad akan menemukan kakaknya dengan cara apapun. Akhirnya kita diperlihatkan Yun Feisan ternyata dia orang dibalik topeng harimau selama ini. Dia rela menjadi bawahan langsung Tuan Suci atau Li Seng Yi demi membalas dendam ayahnya. Di batu nisan ayahnya Yun Feisan cerita kalau Yun Feisoo semakin mirip dengan sosok sang ayah. Walaupun dia masih berniat ingin membalaskan dendam tapi cukup Yun Feisan sendiri yang berada di jalan ini. Walaupun harus jatuh ke jalan iblis sekalipun Yun Feisan tetap ingin membalas dendam pada Tuan Suci. Di kediaman keluarga Yun Feisoo meminta di sum sembunyi dan lihat apa yang terjadi. Ada dua orang pendekar entah dari mana menyerang kediaman keluarga Yun. Di sana juga ada Zheng Huaisa. Ternyata kedatangan mereka ingin mengambil pil Suanyuan milik Feisoo yang diberikan Xuqing sebelumnya. Zheng Huaisa tentu saja menjaga rumah Feisoo. Dia sempat bertarung dengan pendekar pedang tapi tiba-tiba muncul manajer Han membantunya. Mengetahui kalau dua pendekar ini ingin mengambil pil Suanyuan. Dari kediaman keluarga Yun, manajer Han bertekad gak akan membiarkan mereka keluar dari sana hidup-hidup. Manajer Han meminta Huaisa membantunya bertarung karena dua orang lawannya saat ini berada di ranah Laut Jiwa jadi gak bisa diremehkan. Tapi tiba-tiba Huaisa menusuk manajer Han dari belakang. Terungkap kalau kedua orang ini bukan untuk mengambil pil Suanyuan dari kediaman keluarga Yun. Melainkan ini semua rencana Feisoo dan Huaisa untuk membunuh manajer Han. Jadi persiapan ini semua memang untuk membunuh manajer Han. Karena telah merebut posisi wakil ketua aula agama Rosuci dari Zheng Huaisa. Ternyata kedua pendekar ini adalah orang suruhan dari Yun Feisoo. Sebagai imbalan atas kerja mereka hari ini diberikan dua buah pil Suanyuan oleh Feisoo. Tapi tiba-tiba ketua aula agama Rosuci datang. Ketua aula bertanya mengapa dia bisa mati. Feisoo berkata ini semua karena manajer Han menyembunyikan pil Suanyuan. Informasi itu terungkap lalu manajer Han diburu seseorang. Ketua aula menganggap kalau ini semua salah manajer Han sendiri. Apalagi diperkuat Feisoo yang memberikan pil Suanyuan pada ketua aula agama Rosuci. Di malam harinya Feisoo menyadari ada ninja yang tiba-tiba datang mencoba untuk membunuh dirinya. Tapi dia selamat berkat teknik pembunuh bayangan yang sengaja ditidurkan di atas kasur. Ninja ini berasal dari Paviliun Pemburu Jiwa. Sebuah organisasi pembunuh di Kekaisaran. Kedatangannya bukan untuk membunuh di Suanyu. Ternyata dia juga seorang pengkhianat dari Paviliun Pemburu Jiwa. Melainkan ingin membunuh Yunfei Su. Ninja ini mengajak Di Su untuk membunuh Feisoo bersama-sama. Setelah itu dia akan meminta pengampunan pada ketua Paviliun Pemburu Jiwa. Supaya Di Su bisa kembali ke organisasi. Sebuah organisasi hanya mendengar namanya aja. Orang bisa ketakutan Jiwa Naga Hitam meminta Feisoo untuk membunuh Di Su sekarang juga. Karena sedari awal dia merasakan ada yang gak beres dengannya. Ternyata dia adalah seorang pembunuh. Tapi Feisoo menolak untuk melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Di Su menolak untuk membunuh Feisoo. Karena Yunfei Su telah berbuat baik pada dirinya. Karena menolak bekerjasama, akhirnya mereka bertarung. Ninja pembunuh memberi persyaratan pada Di Su. Bahwa dia bersikap seolah-olah gak melihat dirinya saat ini. Begitu pula dengan pria ninja ini yang akan bersikap seolah-olah gak melihat Di Su di kediaman keluarga Yun. Tapi tiba-tiba, Di Su hampir aja tewas untungnya adai Feisoo datang menyelamatkannya. Bahkan dengan satu kali pukulan tepat di dada, pria ninja ini tewas di tangan Yunfei Su. Tiba-tiba Feisoo meminta penjelasan dari Di Su. Di sini Di Su menjelaskan kalau dia memang selama ini menyembunyikan identitasnya dan membahayakan kediaman keluarga Yun. Di Su memang memiliki tujuan tinggal bersama Feisoo apalagi setelah melihat Feisoo dengan sebuah trik bisa membunuh manajer Han dari agama Rosu Chi. Ini semua Di Su lakukan demi membalas dendam ibunya pada ayahnya sendiri. Yang ternyata ayah kandung Di Su adalah ketua aula agama Rosu Chi bernama Di Yuan Hao. Karena itu tujuan Feisoo berniat membantu dengan membisikkan sebuah rencana pada Di Su. Keesokan harinya Feisoo diminta ketua aula Zeng untuk ikut bersama ke markas agama Rosu Chi. Ternyata di bawah patung Tuan Su Chi ada sebuah jalan rahasia menuju bawah tanah. Tanpa ragu Feisoo turun ke ruang bawah tanah sesampainya di sana Jiwa Naga Hitam merasakan kekuatan Jiwa yang sangat kaya. Karena di depannya saat ini ada kolam jiwa terungkap kekuatan jiwa di sana berasal dari orang-orang kota Qianlong yang mengucapkan rasa syukur pada agama Rosu Chi. Waisa berkata karena Feisoo begitu mendambangkan menjadi anggota agama Rosu Chi. Dia meminta Feisoo untuk mengabadikan kekuatan jiwanya di kolam tersebut. Setelah itu Feisoo akan resmi menjadi anggota resmi agama Rosu Chi. Tapi Feisoo sadar jika dia melakukannya maka jiwa Feisoo sendiri akan sepenuhnya dikendalikan oleh Tuan Su Chi atau Li Seng Yi. Jadi Feisoo memilih untuk bertarung melawan Waisa di sana. Ternyata ini semua emas dari awal adalah konspirasi yang dibuat oleh ketua aula agama Rosu Chi Di Yuan Hao atau ayahnya Di Su. Oke jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax